Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan juga Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan penandatanganan MOU antara PT Korea Indonesia Exchange Network atau KEN dan juga PT INKOS Maju Bersama tentang kerjasama terkait pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa Korea bagi siswa SMK di Muhammadiyah untuk bekerja dan juga kuliah di Korea Selatan. Berlangsung di ruang rapat gedung dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat sebagai bentuk menjembatani para siswa SMK Muhammadiyah untuk belajar keterampilan bahasa Korea sekaligus untuk bekerja dan kuliah di Korea Selatan, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Korea Indonesia Exchange Network atau KEN dan PT INKOS Maju Bersama Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara langsung oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didi Suhardi dengan Chief Executive Officer PT Korea Indonesia Enhanced Network Chang Sub Song dan Ivana Selaku, Director PT INKOS Maju Bersama Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didi Suhardi mengatakan MOU dengan antara PT Korea Indonesia Enhanced Network dan PT INKOS Maju Bersama merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMK Muhammadiyah untuk bisa mendapatkan pelatihan bahasa Korea sekaligus bekal untuk bekerja dan kuliah di Korea Selatan berjanjian kerjasama dengan opa Korea, opa dunia dan kerjasama dengan di Indonesia ini salah satu upaya kita untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak terutama SMK ya terutama SMK untuk bisa mendapatkan pelatihan bahasa Korea yang harapannya pada saatnya nanti mereka tidak hanya berlatih bahasa tapi juga mendapatkan pekerjaan di sana nah mungkin nanti ada yang kesempatan juga mungkin sambil bekerja mereka juga ada yang kuliah ya sehingga kalau kesempatan itu ada otomatis nanti bisa meningkatkan grade mereka sehingga bisa mendapatkan salary lebih besar lagi kami mengimbau kepada sekolah-sekolah, para siswa SMK semoga program ini disambut dengan semangat sekali lagi peluang untuk bekerja di Korea sangat besar gajinya sangat besar dan juga yang lebih penting lagi anak-anak juga perlu belajar bagaimana menjadi intervener ya untuk mempelajari budaya kerja di Korea sehingga nanti ketika kembali di Indonesia mereka bisa mandiri dan bukan mencari pekerjaan tapi justru menyediakan lapangan kerja Chief Executive Officer PT Korea Indonesia Enhanced Network Chang Sub Song mengatakan pihaknya mewadahi kerjasama dengan Muhammadiyah untuk kerja dan kuliah di Korea hal itu juga ditambahkan dengan pernyataan Farid Ahmad Nur Director Business Development Hello, I'm Mr. Song dari PT Kien PT Kien adalah tempat perusahaan belajar latihan bahasa Korea kali ini Kien kerjasama dengan Muhammadiyah untuk kerja di Korea dan kuliah di Korea jadi Kien menyediakan konten bahasa Korea good quality saya berharap jika mau ambil kesempatan bagus coba belajar bahasa Korea dengan keras ya karena kalau di Korea ada banyak kesempatan untuk sukses kehidupannya jadi jika belajar bahasa Korea keras kalian pasti sukses kehidupannya kerjasama ini sebetulnya akan meliputi berbagai kategori kategorinya adalah untuk yang bekerja di Korea Selatan karena memang populasi di Korea Selatan semakin turun ya dari tahun ke tahun bahkan ini lebih buruk daripada negara Asia dan negara lainnya dan yang kedua kami juga membantu untuk mencarikan beasiswa untuk kuliah di Korea Selatan karena memang universitas di Korea menawarkan tuition fee sampai free 100% gratis dan memang kurikulum di sana sekarang ini jauh lebih maju daripada negara Asia Tenggara lainnya nah di Kien kami melayani ini dengan mempelajari bahasa Korea dulu jadi bahasa Korea ini adalah dasar untuk bisa tadi mau bekerja atau mau kuliah gitu tapi untuk yang fokus berkuliah ini bahasa koreanya harus jauh lebih intensif harus jauh lebih diperdalam lagi bahasa koreanya karena lebih sulit jadi komunikasi yang untuk digunakan ketika berbahasa Korea untuk kuliah ini seperti kita berbahasa Indonesia jadi harus bisa dalam membaca bukunya, dokumen yang berkomunikasi ke gurunya, berkomunikasi ke teman-teman siswa lainnya tapi kalau untuk kerja ini standar kelulusannya sangat rendah dibandingkan yang kuliah tadi yang penting ketika ada atasan memberikan perintah ini kita mengerti saja itu sudah cukup gitu nah untuk yang bekerja sendiri itu UMRnya upah minimumnya Korea Selatan itu 5 kalinya DKI Jakarta gitu jadi walaupun seperti itu belum ditambah dengan lembur gitu nah seperti teman-teman kita yang sudah lulus, teman-teman dari belajar bahasa Korea ini mereka bisa mengantongi sampai 45 juta satu bulan gitu jadi nggak lama juga mereka bisa langsung punya bisnis ya di Indonesia gitu ketika kirimuang ke orang tua sementara itu Ivana selaku director PT INKOS Maju Bersama dan Disa Aulia Marketing dan Administrasi PT INKOS Maju Bersama membeberkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa Korea bagi siswa SMK di Muhammadiyah untuk bekerja dan kuliah di Korea Selatan kami bekerja sama dengan Kian, Kian akan mengasih yang saya bilang adalah softwarenya program kurikulum gitu-gitu kita dari INKOS akan menyediakan tempat seperti dormitori dan ruang kelasnya kami sebisa mungkin akan jika belajar di INKOS Kian yang offline kalian akan ditempatkan di tempat kita di BSD dan disana kami akan sebisanya mengasih dormitori yang nyaman dan sebisa mungkin kalian bisa betah dan bisa belajar yang nyaman bersama Kian dan INKOS prosesnya itu 5-6 bulan jadi kalau yang offline prosesnya 2 bulan di tempat kita BSD dan 2 bulan lagi balik ke rumah masing-masing tapi tetap dikasih pelajaran dari guru-guru Koreanya terus nanti sebelum ulangan dari penempatan, ujian penempatannya akan balik lagi ke BSD tempat kita yang buat lebih intens nanti akan diajarin interview bersama orang Koreanya langsung karena disana bisa dibilang kesopanan adalah hal paling penting di Korea nanti cara gerak-geriknya, cara ngomongnya gimana akan benar-benar diajarkan saat di BSD oke jadi untuk dianggap layak itu nanti kita ada 2 tahap itu namanya yang pertama ada FS Topic jadi nanti teman-teman bisa mengikuti tes kemampuan bahasa Korea terlebih dahulu setelah nanti dinyatakan lulus kemudian teman-teman akan lanjut ke tahap kedua yaitu tes wawancara HRD dan kemampuan jadi nanti teman-teman kalau sudah lolos di 2 tahap itu akan mendapatkan SLC atau surat kontrak dari perusahaan Korea jadi nanti kalau teman-teman sudah dapat SLC atau surat kontraknya dari Korea itu nanti teman-teman bisa berangkat dari pemerintah Indonesia bersama-sama ke Korea seperti itu dengan dilakukannya penanda tanganan otak kesepahaman ini diharapkan para siswa dan siswa SMK Muhammadiyah yang ingin belajar bahasa Korea dapat melanjutkan kuliah maupun kerja di Korea Selatan Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta terima kasih telah menonton